Intro Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial Photoshop Bagaimana cara mengecilkan banyak gambar hanya dengan satu kali klik Dengan menggunakan droplet Apa itu droplet? Droplet adalah salah satu tool otomatis yang dipunyai in Photoshop Sedikit kita ulas apa itu droplet Sudah saya jelaskan di blog saya Droplet adalah aplikasi kecil dengan format exe Yang dapat dijalankan tanpa harus berada di dalam program Photoshop Jadi kita akan merubah ukuran gambar Tanpa harus menggunakan aplikasi Photoshopnya Di blog ini sudah saya sampaikan bagaimana cara menggunakan atau membuat droplet dari proses perekaman Sampai pembuatan dropletnya Secara detail dalam bentuk teori seperti ini Nanti akan saya sampaikan dalam bentuk video Dalam bentuk video akan kita ulas secara detail pula Penggunaan droplet disini Ini sebenarnya bisa digunakan untuk editing foto yang lainnya Misalkan membuat sketsa manipulasi foto yang lainnya Cuma disini saya hanya mengambil contoh bagaimana cara mengecilkan banyak gambar Dengan droplet yang ada di Photoshop Baik kita mulai bagaimana cara membuat dropletnya Sebelum mulai bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan dan tentunya gratis Bagi teman-teman yang belum berlangganan Dan bagi teman-teman yang sudah berlangganan Atau yang sudah subscribe Terima kasih atau supportnya selama ini Sukses selalu untuk teman-teman semua Saya buka Photoshop saya Bagaimana cara membuat dropletnya Termasuk langkah awal proses perekamannya Langkah awal kita aktifkan dulu Jendela actionnya Pilih menu Windows Pilih action Akan tampil seperti ini Berikutnya kita akan buat folder Seperti ini Membuatnya disini kliknya Pilih new sheet Misalkan saya ketikan Action Mengecilkan Image Oke Akan tercipta Disini Folder Action Mengecilkan Image Berikutnya ambil gambar yang ingin kita kecilkan File Open Misalkan ini Gambar-gambar ini akan kita kecilkan Tapi dengan cepat kita ambil contoh dulu satu Untuk proses perekamannya ya Open Open Nah seperti ini Berikutnya kita akan Membuat actionnya Atau nama actionnya Kesini pilihannya Baru pilih menu New action Misalkan saya beri nama Saya kecilkan 50% gitu ya Nama actionnya Nama actionnya 50% Terus sheetnya Sheetnya itu nama folder ini yang baru kita buat Action Mengecilkan Image Berikutnya klik record Untuk proses perekaman Kita akan melakukan perekaman Dari mengecilkan Sampai Menyimpannya nanti Klik record Klik record Otomatis Tombol recordnya Disini Aktif Nah Berikutnya kita akan melakukan pengecilan Gambar ini Mengecilkan ukurannya Pilih menu Image Untuk mengecilkannya Image size Disini Pixel Kita ganti Menjadi Persen Kita ubah menjadi Persen Baru kita masukkan disini 50% Kita akan kecilkan 50% Sesuai dengan nama action kita Disini Terus di OK Akan ada penambahan Disini Hasil rekaman kita Dari gambar Dari normal Berubah menjadi 50% Disini Nah Berikutnya Proses penyimpanan Proses penyimpanan Agar nanti Saat kita Pelakukan proses Dropletnya Otomasi tersimpan Pilih menu file Pilihnya adalah Save for web Settingannya disesuaikan Misalkan Bentuk Formatnya adalah JPG Kualitasnya adalah High 60 Sesuaikan saja Kalau teman-teman mau tambah Silahkan 60 70 80 100 Atau 90 Saya menggunakan yang default 60 Berikutnya klik tombol Save Nah disini teman-teman buat folder Buat folder Misalkan Misalkan Untuk menempatkan hasil Gambar yang kita kecilkan menjadi 50% Misalkan saya ketikan 50% Foldernya Teman-teman bisa buat 70% 25% Disini Terus Double klik saja Nama file-nya Saya ambil yang sama saja Dengan nama file yang awal Tapi disini disimpan ke folder 50% Terus saya save Nah disini akan terekam kembali Tentang penyimpanannya Export tadi Setelah ini Baru di Stop Proses perekaman Selesai Stop Oke Nah berikutnya kita akan membuat Drop Excel-nya Cara membuat File Drop Excel-nya Agar dapat kita gunakan Seterusnya Pilih menu File Pilih Automate Baru kesini Create Droplet Setting-nya Pertama Setting-nya ini kita Pilih dulu penyimpanannya Misalkan Drop Excel-nya kita simpan di desktop Klik disini Choice Kita pilih desktop Terus di Save Set Kalau nama file-nya dirubah Silahkan dirubah Tapi saya menggunakan nama file ini saja Atau kita buat Droplet 50% Begitu ya Saya simpan Untuk Kelompok Play Ini Sheet-nya Pilih yang folder kita buat tadi Accent Mengecilkan 50 Accent Mengecilkan image maksudnya Accent-nya adalah 50% Terus di Terus di Berikutnya Aplikasi Photoshop-nya kita Minimesh Kita Minimesh Nah Di desktop Sudah tercipta sebuah icon ini Droplet 50% Saya letakkan disini Terus di folder Di folder kita Sudah ada Folder 50% Gambar yang Yang telah kita kecilkan Gambar ini Kita kecilkan 50% Masukkan disini Hasilnya Kalau saya buka Ini hasilnya Jadi 50% Ukurannya Kalau saya Properties Ukurannya 581 Kilo Byte Nah Kalau yang awal Kita cek Itu ukurannya 4 Mega Oke ya Nah Apabila kita ingin mengecilkan gambar-gambar yang lain Cukup menggeser atau mendrag gambar ini Misalkan contoh gambar ini Ke Icon droplet ini Tanpa harus membuka Photoshop Klik tahan Geser ke Droplet ini Baru dilepas Otomatis akan terbuka Photoshop-nya Seperti ini Setelah terbuka seperti ini Teman-teman cukup Tulus saja Atau mohon maaf Cukup Minimes saja Minimes Kita cek di folder 50% Sudah tersimpan Gambarnya sudah berubah menjadi 50% Ukurannya Ini gambar yang sudah kita kecilkan Yang ini gambar yang Masih gambar aslinya Kalau misalkan ingin cepat Teman-teman bisa memilih Misalkan pilih ini Tekan control Pilih ini Pilih ini Pilih ini Pilih ini Baru masukkan langsung ke sini Dilepas Otomatis akan terbuka Photoshop-nya Sesuai dengan gambar yang kita pilih tadi Oke sudah Diminimize kembali Masuk ke folder 50% Ini sudah kecil semua Nah itu yang saya maksud Satu kali klik Satu kali klik tinggal drag Otomatis Mengecil Secara keseluruhan Nah itu teman-teman bagaimana cara mengecilkan dengan cepat dan mudah Teman-teman tinggal buat Folder 25% 75% Action-nya dibuat juga Action-nya Action-nya Action ini dibuat juga Teman-teman tinggal buat disini Yang 75% Coba kita buat ya teman-temannya Misalnya kita buat yang 25% Ini saya close dulu semua Jawabnya adalah no Close No semua Kita akan membuat action lagi yang 25% Lebih kecil Ini saya close Saya ambil gambar yang orinya File Open Saya ambil gambar yang masih ukuran besar Open gitu ya Nah ikutnya teman-teman buat lagi disini New Action Samakan foldernya Di folder ini Baru diketikan 25% gitu ya Terus record Terekam Proses rekaman aktif Baru pilih ke sini Image Canvas site Ganti ke % Kita ubah jadi 25 Terus di ok gitu ya Terus di simpan File Save for web Kualitasnya ini JPG High Kita save Kita letakkan disini Buat folder baru 25% 25% Gitu ya Double klik Nama file-nya sama Kita save Setelah itu baru kita Stop Baru kita buat Dropletnya File Automate Create Droplet Di desktop Seednya Foldernya ini Actionnya Kan ada 2 Kita pilih yang 25 Terus di ok gitu ya Oh no 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 dulu No 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 Ini Kita ubah namanya Trus Kita ubah namanya Menjadi Droplet 25 Biar ada bedanya Taruh di desktop Nah disini Terus kita save Baru kita ok Terus programnya kita Minimes Nah ada 2 nih teman-teman Yang ini Yang ini Nah ini 2 50 25 Tinggal Kita kecilkan Yang gambar yang lainnya Menjadi 25 Klik tahan Geser ke sini Ke 25 Dilepas Otomatis buka Photoshopnya Ini kita minimes Kita cek di 25 Ini di minimes Ya Kita cek di 25 Eh maaf Di 25 25 Nah gambarnya sudah ada Nah gitu teman-teman ya Terus Kalau misalkan Oh mana Selanjutnya kalau mau Banyak Langsung semua Maksudnya langsung semua gambar Pilih Gambar yang ingin dikecilkan Tekan control Misalkan semua gini ya Klik tahan Masukin ke 25 Otomatis akan terbuka Photoshopnya Kita tunggu Kita tunggu Oke sudah Kita minimes Cek di folder 25% So ada semua Gimana Cepat bukan Bagaimana cara Mengecilkan Ukuran gambar Dengan menggunakan Droplet Semoga tutorial Ini bermanfaat Jangan lupa Like and share nya Sekali lagi bagi teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa klik Tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi di video tutorial Tutorial saya selanjutnya Sukses selalu untuk teman-teman semua Assalamualaikum 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 Terima kasih.